Tak terkecuali tidak sedikit pula kaum muslimin Yang memahami mana iman tidak sesuai dengan mana aslinya Dan ternyata itu memang disengaja Bapak Ibu Ini adalah upaya-upaya orang-orang di luar Islam untuk merusak Islam Di antaranya dengan cara merusak istilah atau bahasa Terutama istilah-istilah penting, istilah-istilah kunci Yang dalam Islam sesungguhnya luar biasa Tetapi kemudian menjadi biasa saja Menjadi makna lain yang tidak ada maknanya Contoh iman Iman dan taqwa Iman dan taqwa itu seperti biasa Saya ingin kasih contoh konkret Dalam kehidupan kita Kehidupan Bernegara Ini ada undang-undang tahun 2016 tentang Pilkada Pemilihan Kepala Daerah Kita buka pasal 7 Pasal 7 Ayat 2 Jalan Kepala Daerah Gubernur Bupati Wali Kota Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut Satu Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Jadi yang mau jadi gubernur Jadi bupati Gubernur dan wakilnya Bupati dan wakilnya Wali Kota dan wakilnya Saratnya harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Kalau tidak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Tidak bisa jadi kepala daerah Nggak bisa jadi kepala daerah Sarat untuk menjadi kepala daerah Di lebih begini Harus beriman Harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Beriman kepada Allah Itu kan bahasa kita Beriman dan bertakwa kepada Allah Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Ini kalau kita memakai kata Taqwa Dalam perspektif Al-Quran Menurut Islam Menurut Allah Rasulnya Para ulama Kalau muslimin Taqwa itu Iman Iman taqwa Apa maknanya Harus Harus orang Islam kan Tapi faktanya Faktanya tidak demikian Jadi kalau menurut Undang-undang ini Yang bisa jadi kepala daerah itu Harus orang Islam Yang tidak Islam Tidak bisa jadi kepala daerah Dan ini ada Dasarnya Apa kita katakan Non muslim itu bisa bertakwa kepada Tuhan Tidak bisa dalam perspektif Al-Quran Nah ini Ini yang disebut dengan Proses de-Islamisasi bahasa Jadi kata taqwa Sudah mengalami proses De-Islamisasi Islamnya sudah tidak ada De-Islamisasi itu Islam sudah dihancurkan Jadi mana lain yang biasa aja Jadi taqwa itu Dimaknai Orang yang percaya kepada Tuhan Asal percaya Tuhan itu ada Tidak peduli Tuhan itu apa Apakah Tuhan itu batu Tuhan itu tuyul Tuhan itu nyerol kidul Yang penting percaya kepada Tuhan Taqwa dia Rusak Rusak Ini yang disebut dengan Proses de-Islamisasi bahasa Dan tidak banyak yang paham Jadi kita memahami Biasa-biasa aja Jadi kata iman Kata taqwa Itu kata yang biasa Yang biasa dipakai Bisa dipakai oleh setiap orang Beberan ibu yang digunakan Banyak Banyak sekali Kata-kata Kata-kata kunci Kata-kata penting Dalam Islam Yang sudah mengalami proses De-Islamisasi Contoh tadi imannya Taqwa Akhlak Ya Akhlak Kemudian ilmu Nah ilmu juga nih Tidak kalah Rusakin ilmu Jadi kata ilmu Ini juga Luar biasa Ternyata kemudian Dari kata Dari proses De-Islamisasi Bahasa ini Merusak Banyak hal Bapak ibu sedikit Agak Apa namanya Agak jauh Kasih tentang Masalah ilmu Kita memahami ilmu Itu hanya sebatas Pengetahuan Ilmu itu pengetahuan Tidak lebih daripada itu Maka kemudian Digabung Ilmu pengetahuan Nanti ada ilmu Pengetahuan alam IPA Ada ilmu Pengetahuan sosial IPS Jadi ilmu itu Hanya sebatas Pengetahuan Ilmu pengetahuan Tahu Orang yang tahu Dia berilmu Dalam Islam Ilmu itu Tidak sekedar pengetahuan Imam Muhammad At-Tamimi Menjelaskan Ilmu itu adalah Ma'rifatullah Ma'rifatun Nabi Wa ma'rifatul Islam Ilmu itu adalah pengetahuan Ilmu itu adalah pengetahuan Yang mengantarkan kita kepada tiga hal Satu ma'rifatul Allah Mengenal Allah Yang kedua Mengenal Nabi Yang ketiga Mengenal Islam Bukan segera pengetahuan Bukan segera pengetahuan Imam Al-Awza'i Mengatakan Ilmu itu adalah pengetahuan Apa-apa yang dibawa oleh Apa-apa yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah S.A.W Kalau tidak demikian Kata beliau Tidak disebut ilmu Jadi ilmu yang disebut ilmu itu Ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Al-Quran Yang sesuai dengan hadis Rasulullah Yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Karena itulah yang dibawa oleh para sahabat Para sahabat membawa tiga Satu Al-Quran Yang kedua hadis Atau sunnah yang ketiga Pemahaman mereka adalah Al-Quran dan hadis Dr. Yusuf Al-Qurto menjelaskan ilmu Ilmu itu apa? Segala pengetahuan yang dapat Mengungkapkan fakta Yang membimbing manusia kepada kebenaran Mendekatkan kepada kebaikan Membunyukan kemaslahatan Dan menjauhkan mereka dari berbagai kelusatan Nah sekarang kita memahami ilmu itu kan Sebatas ilmu pengetahuan Jadi ilmu pengetahuan Tidak lebih daripada informasi Jadi ilmu sama dengan informasi Padahal di dalam Islam Ilmu bukan informasi Bukan sekadar informasi Dan informasi Tidak dapat disebut Sebagai ilmu Ini contoh Bapak Ibu Ini salah satu contoh Kata yang mengenai Proses De-Islamisasi Baik Bapak Ibu Kita lanjutkan masalah Kalau kita sudah faham Apa itu proses De-Islamisasi bahasa Kita lanjutkan kepada Definisi iman Ternyata iman itu memang Tidak hanya sekedar percaya Jadi kalau kita mengatakan Di silap pertama Upamnya pada silap Ke Tuhanan yang Maha Esa Para ulama kita Bapak Ibu Mengatakan itu Tauhid Tauhid itu iman Jadi silap pertama itu Keimanan Silap pertama Tauhid Bagi kita iman Tidak sekedar percaya Nah sekarang dirubah Ke Tuhanan yang Maha Esa Yang penting Mengakui bahwa Tuhan itu ada Satu Yang kedua Tidak peduli Tuhan itu Apapun bentuknya Asal dia percaya Dia sudah mengamalkan Silap pertama Dari Pancasila Tidak peduli Tuhan Yaitu Batu Pohon Kuburan Nirokidul Apa lagi Pak Tuyul Yang penting percaya Satu Tuhan itu ada Yang kedua Apapun bentuknya Dia sudah mengamalkan Silap pertama Daripada Pancasila Ke Tuhanan yang Maha Esa Rusak Nah kalau kita tidak Iman tidak segal dikaya Bapak Ibu yang diperlukan Kita masih banyak-banyak Oh sudah habis Kita nanti lanjutkan Pak ya Kita ya cukupkan sampai sini dulu Nanti insyaAllah Dan kita keluas lagi Pembahasan kita Di pertemuan yang akan datang Mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya maaf Kita akhirnya dengan Hamdalah dan zikir Pemimpin majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakadabun Maudihamdika Asyadu an la ila ila Anta astagfiruka Waktu bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermuda 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 terp Bermuda Terima kasih Terima kasih.